Rekaman CCTV yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik terjadinya penganiayaan terhadap Bripka Karinga Ginting dan Bripka Mario, personil Polda Sumatera Utara yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan diduga melibatkan seorang oknub anggota DPRD Sumatera Utara pada minggu dini hari kemarin. Peristiwa yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan, diduga di latar belakangi permasalahan antara kelompok pelaku dengan kelompok lain yang akhirnya merembet kepada kedua korban yang berada di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, dua korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Medan, akibat luka serius yang dialami setelah dianiaya pelaku, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 20 orang. Kabin Humas Polda Sumatera Utara Kombes Polda Tandirsan Atmaja menyebut, pihak Polrestabes Medan telah menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, termasuk seorang oknub anggota DPRD Sumatera Utara. Dari 17 yang ditangkap tersebut, 7 diantaranya terbukti menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan. Kejadian kemarin itu ada 17 orang yang sudah diamankan, saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Pihak kepolisian belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka, dan masih terus mendalami keterlibatan pelaku lain yang hingga kini masih diburu pihak kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.